Halo guys, kembali lagi dengan saya Andres di ACCOX TV Nah, di video kali ini saya akan menceritakan suatu brand fast food yang memiliki outlet terbanyak di dunia saat ini Nah, brand apakah itu? Saya yakin banyak dari anda yang akan menjawab McDonald's, KFC, ataupun Starbucks Karena bisa kita lihat ya, gerai Starbucks itu ada di mana-mana di seluruh dunia ataupun di kota-kota kecil ya Tapi itu bukan jawabannya Jawabannya adalah Subway Sampai saat ini, Subway telah memiliki sekitar 45.000 outlet yang tersebar di 110 negara di seluruh penjuru dunia So, kita akan sama-sama menceritakan bagaimana cerita dibalik kesuksesan Subway Nah, ternyata Subway didirikan oleh seorang pemuda yang masih berusia 17 tahun yang bernama Frederick Adrian Deluca atau yang biasa dipanggil atau dikenal juga dengan Fred Deluca Fred lahir di Amerika pada tahun 1947 Kedua orang tuanya adalah orang Itali yang sudah menetap di Amerika Nah, sebenarnya mereka adalah orang Italia tapi mereka sudah pindah ke Amerika lumayan lama juga Oke, kita fast forward saja sampai pada tahun 1965 Setelah Fred tamat SMA, dia berkeinginan lanjut kuliah untuk mengambil jurusan kedokteran Nah, apa daya? Seperti yang kita tahu, biaya perkuliahan kedokteran sangatlah mahal sekali Fred sendiri bukanlah berasal dari keluarga yang berada Ayahnya pun hanyalah seorang buruh pabrik So, Fred yang saat itu sudah kepingin banget masuk ke jurusan dokter ini memutar otak bagaimana caranya supaya dia bisa masuk ke kuliah kedokteran tersebut Sampai akhirnya, Fred memutuskan untuk mengunjungi hopeng dari bapaknya yang bernama Peter Buck untuk meminta masukan atau solusi cara untuk mendapatkan duit supaya dia bisa masuk ke fakultas kedokteran Yang mana tahu, hoki-hoki dipinjami duit oleh si Peter Buck ya Jadi, si Fred pergilah ke rumah Om Peter Sampai lemondar-lemandir di depan rumahnya Fred terus memikirkan kata yang tepat untuk diucapkan nantinya setelah bertemu si Om Peter ini ya Nah, namanya juga remaja mau ketemu Om-Om ya Ya, pastinya ada rasa canggung sedikit lah ya Nah, setelah si Fred berjumpa dengan Peter Dia pun langsung bertanya Om, mau minta masukan nih? Saya kan kepingin banget kuliah kedokteran Namun, seperti yang Om tahu lah Bapak saya kan nggak gitu punya duit ya Nah, ekonomi kami juga pas-pasan Jadi, gimana caranya supaya saya bisa dapatkan uang untuk masuk ke fakultas kedokteran atau saya membiayai diri saya sendiri lah Si Peter pun dengan spontan menjawab si Fred Jualan sandwich saja, pasti cuan lah itu Nah, Fred pun bingung dan terheran-heran mendengar jawaban dari Peter Ya, mana juga disangka ya Tiba-tiba saja disuruh berjualan sandwich Sedangkan untuk membayar uang kuliah saja Saya tidak terpikirkan bagaimana caranya Apalagi membuka suatu toko sandwich ya Gimana caranya ya Namun, Fred yang penasaran bertanya balik ke Om Peter Gimana cara kerjanya itu Om? Peter mengatakan Simple saja Fred Sewa toko Beli bahan Buka toko Customer datang Duit masuk kantong Nah, as simple as that Mendengar hal tersebut, Fred pun membalasi Om Peter Ya, Om ini ngeledek saja Membayar uang sekolah atau uang kuliah saja saya tidak mampu Apalagi untuk membuka toko Om, Om Om Peter pun membalasnya dan memberikan sedikit angin segar ke Fred ya Gini deh Fred, saya akan memodalin kamu Kamu yang kerja Tapi hasilnya kita bagi dua, oke? Saya memodalin kamu yang kerja Hasil bagi dua Mendengar hal tersebut, Fred pun langsung tidak berpikir lagi Langsung mengiakan pada saat itu juga Nah, di hari itulah starting point dari subway yang begitu terkenal sampai saat ini Mereka memulainya dengan sangat hati-hati dan tidak gegabah Mereka melakukan riset pesaing dan juga pasarnya terlebih dahulu Dalam hal ini, Peter pun masih membimbing si Fred Hingga mereka mengunjungi toko-toko semisit terkenal terlebih dahulu Untuk mencari tahu apa saja kelebihan dan kelemahan dari masing-masing toko tersebut Nah, setelah beberapa saat Peter pun mengeluarkan modal sekitar 1.000 USD Untuk memulai bisnis mereka Mereka pun memulainya dengan menyewa sebuah toko yang ada di pinggiran kota Jadi toko tersebut jauh dari kota ya Supaya uang sewanya itu tidak mahal ya Bisa menghemat pengeluaran Nah, mereka rencananya melakukan opening toko di tanggal 28 Agustus 1965 Nah, seminggu sebelum openingnya Mereka mencetak brosur dan flyer yang begitu banyak Dan membagi-bagikan kepada siapa saja yang mereka jumpai ya Mereka sengaja membagi-bagikan di jalanan gitu lah ya Supaya orang-orang di sekitar sana Bakal notice akan ada toko sewis baru yang bakal dibuka Nah, tokonya tersebut men diberi nama Pitch Super Submarine Nah, di hari pertama pembukaan Surprisingly, pengunjung yang datang ke toko mereka Membludak banget Terjadi antrian yang sangat panjang sekali Belum sampai setengah hari Sudah sold out ya semua bahan makanan di toko mereka Fred pun sangat senang sekali Dan berpikir besoknya pasti akan lebih banyak orang datang lagi Karena biasanya orang sesudah makan kan menceritakan ke teman-ke teman lagi ya Maka dari itu pemikiran si Fred dan si Peter Wah, besoknya ini pasti akan lebih membludak lagi Dia pun segera menyediakan bahan yang lebih banyak lagi dari hari ini ya Supaya besok bisa berjualan lebih panjang lagi Atau lebih menguntungkan lagi intinya Namun yang terjadi malah sebaliknya Toko mereka sangat sepi sekali di pembukaan hari kedua Dan datang hanyalah beberapa orang yang kebetulan lewat di toko mereka Hal tersebut berlangsung terus selama berminggu-minggu Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bercoba beriklan ya Via radio tentunya di zaman itu Itu pun sudah sangat mahal sekali di zamannya tersebut ya Dan setelah beriklan pun tidak membawa dampak positif pada toko mereka Namun ada satu hal yang dinotis oleh mereka ya Bahwasannya nama toko mereka itu bisa disalah artikan ya Yaitu pit submarine bisa didengar jadinya pit submarine ya Pit submarine sama pit submarine Jadi itu berdekatan sekali ya Jadi mereka pun memutuskan untuk mengubah namanya menjadi pit subway Nah oke Jadi kerugian pun terjadi setiap harinya hingga mereka Tidak sanggup lagi membayar uang sewa dan juga pegawai Fred pun melaporkan kondisi tersebut ke om Peter dan bertanya Gimana nih om apa yang mesti kita lakukan lagi Peter pun menjawab dengan sangat lemes No hope Fred tidak ada harapan lagi Kita tutup saja ini Let's close this 5 4 3 2 1 Close the door Jadi close the door ya Jadi pokoknya Om Peter menyarankan untuk menutupnya saja ya Jadi tidak ada harapan lagi kata om Peter Fred yang shock dengan jawaban dari om Peter tersebut Uang tidak menerima harapan tersebut Dan coba berdiskusi dengan om Peter ya Jangan menyerah dulu om Kita kan baru memulainya beberapa bulan saja Gue yakin pasti ada caranya untuk kita keluar dari situasi ini Setelah berdiskusi panjang lebar Fred dan Peter pun akhirnya mencapai suatu kesepakatan Untuk terus lanjut saja ya Dan bukan hanya itu Yang gilanya Mereka bakal menambah toko yang baru lagi Dan di awal tahun 1966 Mereka akhirnya membuka toko yang baru lagi Di lokasi yang lebih strategis Daripada yang pertama ya Karena yang pertama itu Benar-benar tidak strategis Benar-benar di pinggiran kota Nah di toko yang kedua ini Mereka membukanya di toko yang cukup strategis Ya agak dekat ke kota Dan ternyata it works Gitu berhasil ya Mereka pun menyadari bahwasannya lokasi sangatlah berpengaruh Pada suatu keberhasilan toko Dari keberhasilan tersebut Tak lama berselang mereka pun membuka toko yang ketiga Di tahun yang sama juga Di akhir tahun ya Lokasi yang dipilih pun Lebih strategis lagi Yaitu ada di tengah-tengah kota ya Tentunya dengan harapan yang besar Akan lebih rame lagi dari toko yang kedua Namun yang terjadi lagi-lagi di luar harapan Peter dan juga Fred Tiba-tiba saja toko-toko mereka sepi pengunjung ya Bukan cuma satu toko guys Sekarang tiga toko yang sepi Bayangin lah gimana peningnya Fred dan Peter ini ya Sudah tiga dulu satu toko yang udah pening Ini tiga toko yang mereka berjalan sekaligus Beriringan tiga-tiganya sangat-sangat sepi Setelah mereka melakukan riset ya Menceritakan kenapa bisa terjadi hal begini Ternyata dari hasil riset mereka Mereka menemukan satu jawabannya yaitu Ketika mendekati musim liburan Biasanya orang-orang akan berhemat Dan memilih lebih banyak di rumah saja Untungnya saja riset mereka benar Dan ketika memasuki musim semi Toko mereka pun kembali mulai rame Dikunjungi oleh pelanggan-pelanggannya ya Dan seiring oleh waktu Pete Subway semakin terkenal dan berkembang begitu pesat Fred yang niat awalnya mencari duit Demi bisa masuk ke fakultas kedokteran ini Akhirnya mengurungkan niatnya Dan memilih untuk mengambil sarjana psikologi S1 Jadi untuk sekedar mempunyai gelar saja deh Dan dua tahun kemudian di tahun 1968 Mereka merubah lagi brand toko mereka menjadi Subway Jadi supaya lebih catchy Gampang disebut dan juga gampang diingat Jadi ya itu cuma Subway ya Jadi lebih gampang diingat daripada Pete Subway gitu Oke? As simple as that Sejak saat itu Fred dan Peter pun terus membuka cabang-cabang Di toko baru di berbagai daerah 8 tahun sejak mereka membuka toko pertamanya Yaitu di tahun 1973 ya Mereka bukanya kan di tahun 1965 ya Ini di tahun 1973 Mereka telah memiliki 16 cabang toko Namun hal tersebut tidak membuat Fred dan Peter puas Karena dari awal mereka menargetkan Untuk bisa mempunyai 32 toko dalam 10 tahun Pengen lebih berkembang lagi Fred pun pergi menemui orang yang paling kompeten Di bidangnya pada saat itu Yaitu William Rosenberg William Rosenberg ini siapa guys? Dia adalah pendiri dari Dunkin' Donuts ya Yang dikenal juga sebagai bapak franchise sejagat Karena dia lah yang pertama membuat sistem franchise Dan juga akhirnya menderikan IVA Ataupun International Franchise Association Ntar di lain video mungkin saya bakal menceritakan Tentang William Rosenberg ini ya Bagaimana cara dia Ataupun bagaimana sejarahnya dia mendirikan Dunkin' Donuts Jadi pastikan anda untuk subscribe channel ini Dan follow Instagram saya di Acicohex Supaya tetap update tentang apa yang bakal saya post ya Oke kita balik lagi ke topik kita ya Selama pertemuan tersebut William pun memberikan 2 nasihat ke Fred Yang pertama carilah lokasi dimana banyak orang Memarkirkan kendaraannya Yang kedua Franchise kan usahaan anda Fred pun mendengarkan masukan dari William Rosenberg tersebut Dan hasilnya adalah Dalam kurun waktu hanya dalam 5 tahun saja Yaitu pada tahun 78 Subway meresmikan toko yang ke 100-nya ya 100 toko Dan 9 tahun kemudian Subway pun berkembang biak begitu Dahsyatnya ya Bertambah 900 toko lagi Yang menjadikan totalnya ada 1000 toko Di tahun 1987 Jadi di tahun tersebut 1987 Subway telah memiliki 1000 toko ya Berarti dalam waktu kurun 22 tahun ya Berdirinya tahun 1965 Di tahun 1987 sudah ada 1000 toko Perkembangan pesat pun terus berlanjut Sejak saat itu Tidak ada stopnya ya Jadi gas pol terus Kita langsung skip saja ke tahun 2010 Subway membukukan rekor outlet terbanyak di dunia Menyalip McDonald's Dengan 33.749 outlet Lebih banyak sekitar 1000 toko dari McDonald's Jadi McDonald's itu sekitar 32.000 ya Dan di tahun 2015 Subway mendapatkan perhargaan Top Global Franchise Dan juga Fastest Growing Franchise Ya jadi Top Global Franchise Dan juga Fastest Growing Jadi pertumbuhan franchise-nya Paling-paling kencang ya Dan di puncaknya di tahun 2019 Subway lagi-lagi memecahkan rekor terbaru Dengan outlet terbanyak di dunia Yaitu 45.000 outlet yang tersebar Di seluruh dunia Lebih dari 100 negara Bener-bener Amazing ya guys ya 45.000 outlet Kita lihat Starbucks yang begitu banyak saja itu Kalau nggak salah itu sekitar 30.000 ya 29.000 outlet di seluruh dunia Nah Kita balik lagi ngomongin Subway Tahun 2020 sempat terjadi penurunan Besebesaran ya Atau penutupan outlet di Di mana-mana ya Di segala penyuruh dunia Berkurang sekitar 4 atau 5.000 outlet ya Jadi Selama Selama tahun 2020 itu Banyak sekali yang tutup ya Akibat dari pandemi COVID-19 ya pastinya ya Jadi Jadinya sekitar 39.000 Sekian outletnya Namun sampai saat ini Masih tetap Subway yang memegang Outlet terbanyak Untuk Fast Food Franchising ya Oke Sebelum saya menutup topik kali ini Sebenarnya di tahun 2000 Ada suatu kejadian viral Yang di saat itu Sangat membantu mendongkrak Brand dari Subway Yaitu ada seorang pria bernama Jared Fugel Yang melakukan diet Dengan hanya mengkonsumsi Subway Dalam pengakuannya tersebut Setiap harinya Dia cuma memakan Subway saja Dan itu Berhasil menurunkan berat badannya Sebanyak 111 kg Dalam kurun waktu 1 tahun saja Dia berhasil menurunkan 111 kg Jadi bayangin saja ya Menurut pengakuannya sih Dia cuma mengkonsumsi Subway Jadi dari tahun 1998 Sampai 1999 Nah Mendengar harinya tersebut Subway pun langsung Merkrut Jared menjadi Ambasadornya Dan juga sebagai Spokespersonnya ya Jadi Jared Fugel ini Menjadi brand ambasador Dari Subway Dari tahun 2000 Hingga Akhirnya berhenti Atau dipecat Di tahun 2015 Karena Jared Terjerat Kasus pelecehan Seksual Anak di bawah umur Dan kabarnya FBI sudah Mengamati gerak-gerik Jared Sejak tahun 2007 ya Namun berhasil ditangkapnya itu Di tahun 2015 Mungkin di tahun 2007 Cuman ada Istilahnya ada Ini ya Ada Yang melaporkan Tapi tidak ada aja bukti Jadi dari tahun 2007 Itu sudah Diamati oleh FBI Jadi terciduknya itu Di tahun 2015 So demikian saja video saya kali ini Semoga bermanfaat Untuk Anda semua ya Jangan lupa juga Untuk share ke teman-teman Video ini Support terus channel ini Dengan subscribe Dan juga Jangan lupa Untuk follow Instagram saya Untuk update-update terbaru ya Semoga Anda semua Diberikan kesehatan Dan rezeki yang berlimpah Saya Andres Mohon pamit dulu Sampai berjumpa Di video saya yang selanjutnya Bye-bye